Ketua Pokjawas Kabupaten Tempat Ketua Pokjawas Kabupaten Tempat Ketua Pokjawas Kabupaten Tempat Ketua Pokjawas Kabupaten Tempat banggakan pertama dan utama marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa ikut Mangayu Bagyo acara yang diselenggarakan oleh keluarga besar R.A. Masitoh Dukuh dalam rangka yaitu Pintah Seni dan Pelepasan Anak Kelompok B Tahun Pelajaran 2018-2019 mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar sampai paripurna dan membawa manfaat bagi kita sekalian salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada baginda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi salam pada keluarga, para sahabat dan mudah-mudahan terlimpah pula kepada kita sekalian Bapak Ibu yang saya hormati mohon maaf sebelumnya kalau kami mohon waktu di awal karena kebetulan pada waktu yang sama ini ada beberapa kegiatan yang bersamaan temanya juga sama pelepasan dan juga halal bihal halal di MI Kaloran ada di MI Keduh ada di BA Manding entah ini nanti yang terjangkau yang mana kami selaku pengawas pendidikan agama Islam kecamatan Temanggung dan juga sekaligus sebagai ketua kelompok kerja pengawas kabupaten Temanggung yang pertama dalam suasana yang masih di bulan syawal perkenankan kami mengucapkan Babila ada hal-hal yang kurang berkenan dan segala kekhilafan dan kesalahan kami baik itu disengaja maupun disengaja secara kedinasan maupun secara kekeluarkan dan pribadi kami mohon maaf lahir dan patin untuk selanjutnya kami sangat berbahagia pada pagi menjelang siang ini di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian kami sangat mengapresiasi kegiatan ini yang mana kegiatan ini disamping sebagai kegiatan memang kegiatan seremonial formal pelepasan anak didik khususnya yang ada di R.A. Masitoh karena ini di akhir tahun pelajaran ini juga sebagai ajang ya media untuk anak-anak sekalian mengungkapkan dan melampiaskan dalam peta-petik melampiaskan kreatifitasnya potensinya bakatnya talentanya ya perlu sekali memang apalagi untuk anak-anak yang seusia anak R.A ya anak paut ini perlu diberli ruang ya mereka untuk bagaimana kreatifitasnya ini bisa tersampaikan kreatifitasnya ini bisa apa diekspresikan jangan sampai tersumbat dan buntu ya karena apa karena memang anak-anak kita pada usia ini adalah istilahnya golden age umur emas ya perkembangan yang luar biasa pada umur ini ya sehingga baik perkembangan fisik maupun perkembangan psikis dan juga perkembangan mental anak ini akan bisa optimal pada usia-usia ini jadi menurut para pakar 90% perkembangan otak anak juga pada masa usia ini sehingga kalau kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan media yang cukup ruang yang cukup bagi anak dide kita ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan mereka pada masa yang akan datang pada usia dewasanya karena itu dengan kegiatan yang semacam ini adalah memang kegiatan yang sangat-sangat dibutuhkan untuk anak-anak kita sekalian bapak ibu sekalian kalau anak-anak kita mungkin bahasanya wira-wiri kok bocah orang dia sopan ya memang dunia anak seperti itu bukan tidak karena tidak sopan jadi anak-anak kadang-kadang di depan orang tua para pinisepo ya kemudian wira-wiri kemudian apa ya bahasa bahasa saya mungkin kalau orang temanku tahu enggak jongkelian itu tahu enggak ya ya gitu ya jadi kemana-mana ya itulah dunia mereka kan begitu kalau ada anak kok diem anteng saja malah kita jurus itu bertanya cahke sehat oporato sakjane kan begitu ya ya karena memang dunia anak seperti itu kadang-kadang di rumah juga begitu naik turun kursi naik meja kan begitu ya ya tempat tidur baru saja dirapikan oleh ibunya kemudian ditinggal keluar sebentar sudah aca-acaan lagi ya itulah dunia mereka karena memang penuh dengan apa namanya enerjik kan begitu kira-kira tapi kalau ada orang tua kalau kelakuannya seperti anak itu perlu juga ditanyakan kibien kecilik kurang vitamin opo kan kira-kira begitu ya itu bapak ibu sekalian jadi sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan ikut berbahagia dengan kegiatan pada pagi hari ini dan karena ini memang adalah bagi sebuah lembaga pendidikan termasuk di dalamnya adalah RA ataupun sekolah ini adalah merupakan akhir dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada satu tahun pelajaran oleh karena itu bagi kita semua orang-orang yang terlibat di dalamnya baik itu pihak sekolah pihak yayasan maupun orang tua nanti akan sama-sama kita mau yang pertama introspeksi dan juga mengevaluasi apakah kegiatan apakah program yang telah kita jalankan selama satu tahun ini sudah sesuai dengan target kita atau belum dan ini menjadi catatan untuk perbaikan-perbaikan yang akan datang dan prestasi yang telah diperoleh adalah berkat kerjasama dari semua pihak Bapak Ibu yang saya hormati saya juga sangat mengapresiasi kepada para wali siswa para wali murid yang telah mempercayakan putra putrinya di lembaga pendidikan Masjitoh di lembaga pendidikan muslimat Nahdlatul Ulama yang mana Bapak Ibu sekalian bahwa lembaga pendidikan yang ada di bawah Yayasan Muslimat NO ya pada umumnya insyaallah dapat dipercaya untuk memberikan bekal dan modal bagi putra putri kita kita paham kita sadar dan kita tahu betul bahwa putra putri ini adalah investasi masa depan orang tua ya anak-anak kita ini adalah harapan orang tua untuk masa yang akan datang tidak ada seorang pun orang tua yang mengharapkan anak putra putrinya nanti di masa yang akan datang tidak mempunyai masa depan oleh karena itu pendidikan Pak Ut ya termasuk di dalamnya adalah RA adalah merupakan lembaga pendidikan yang pertama kali setelah orang tua yang didapatkan oleh oleh anak ya setelah pendidikan di keluarga yang pertama kali yang didapatkan oleh anak-anak kita maka pendidikan Pak Ut ini adalah pendidikan yang pertama di luar keluarga yang dijumpai oleh anak didik kita maka tentu saja hal yang pertama ini akan membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan anak-anak pada masa yang akan datang memberikan kesan yang sangat mendalam bagi anak-anak kita sekalian ya makanya kalau ada iklan sebuah iklan itu kesan pertama begitu menggoda selanjutnya terserah Anda kan begitu kira-kira jadi kesan pertama yang didapatkan anak dalam dunia pendidikan adalah yang didapatkan di RA yang dapatkan di PAUD oleh karena itu memang betul bahwa orang tua tidak boleh sembarangan tidak boleh sembrono dalam menitipkan putra-putrinya di lembaga pendidikan yang paling dasar ini karena ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak didik ataupun putra-putri Bapak Ibu sekalian oleh karena itu sudah sangat tepat kiranya Bapak Ibu sekalian menitipkan putra-putirnya di lembaga pendidikan RA secara umum khususnya adalah di RA Masih Toh Dukuh ini karena insyaallah di dalam apa namanya kurikulum RA dan juga apa istilahnya ekstra kurikuler ataupun kegiatan-kegiatan dalam rangka membentuk karakter anak ini insyaallah sudah sesuai dengan agama kita yang kita anut agama Islam bahkan kalau kita boleh lebih dalam matur adalah sesuai dengan agama Islam yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah yang mana di dalamnya kita apa namanya berlandaskan pada beberapa konsep dasar seperti misalnya tasamuh ya penuh dengan toleransi ya tawazun ada keseimbangan ya kemudian ada taawun saling bekerja sama ya dan seterusnya jadi insyaallah generasi-generasi kita putera-putera kita yang pertama kali kita kita titipkan kita amanahkan di lembaga pendidikan di bawah Yayasan Muslimat NO dan pendidikan yang ada di bawah NO pada umumnya insyaallah tidak akan melahirkan anak-anak yang kemudian nanti menghasilkan anak-anak yang istilahnya mempunyai karakter yang tidak sesuai dengan syariat agama kita agama Islam sekali lagi kami atas nama dari pengawas dan kementerian agama pada umumnya kami menyampaikan selamat pada anak-anak sekalian yang telah selesai purna belajar di RA dan kami sangat mendorong dan kami mendoakan kepada anak-anakku sekalian karena nanti bisa melanjutkan di pendidikan jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan yang diharapkan orang tua dan nantinya bisa melanjutkan ke jenjang sampai pendidikan yang paling tinggi mungkin dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-citanya nanti senantiasa dihijabah oleh Allah dan mendapatkan rindonya dan menjadi kebanggaan kita semua menjadi kebanggaan orang tua jadi anak-anak yang soleh-solehah berguna bagi usaha bangsa dan agamanya utamanya pada diri dan keluarganya saya kira itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi selamat pada anak-anak dan orang tua yang telah berhasil menyelesaikan belajarnya di RA Masjidoh ini mudah-mudahan RA Masjidoh mendukuh kedepannya semakin maju semakin dipercaya dan membawa manfaat dan berkah bagi masyarakat desa mudal khususnya masyarakat Kecamatan Temangkung dan Kabupaten Temangkung pada umumnya dan kita sekalian demikian yang bisa saya sampaikan ada kurang lebihnya mohon maaf dan juga apabila nanti kami tidak bisa mengikuti acara ini sampai paripurna kami sekali lagi mohon maaf akhir kalam Allahul maafiq ilaqamitorik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum